Hai, kembali lagi dengan Ayo Fikri disini Dan hari ini aku udah temenin sama Baigoo, deampaaat Akhirnya kita ketemu lagi Mungkin aku ketemu lagi, harus ketemu terus Hari ini kita mau nge-reasiin videonya Betran-betran Putra Onsu Masih di KDI? Iya, iya, karena banyak banget BXB2 yang minta aku Buat nge-reasiin lagu ini Ini tuh lagunya legend banget Semua orang kayaknya tau lagu ini Pasti aku bilangin sih Karena ini dari penyanyi yang legend juga Siapakah itu? Ini penyanyi cewek yang meninggal Lagi di puncak-puncaknya Jika Ardila Yes, bener banget ini lagu dari Jika Ardila Soalnya almarhum technical meninggal Belum lahir Bulan depannya lahir Dan dikuburnya di Cianis ya? Iya, di kampung saya Saya belum pernah Gak tau Dan lagu ini tuh bener-bener melegenda banget Lagunya Nika sih yang pasti Almarhum Dika Ardila itu melegenda Dan sampai sekarang itu fans-fansnya tuh makin banyak Masih banyak Dan yang aku heran tuh kebanyakan Kayak adik aku tuh jarak sama aku tuh 10 tahun yang ini Tiba-tiba dia nyanyi lagu TNIKA gitu, gak tau lagu apa gitu Tau dari mana lagu ini Anak-anak sekarang aja yang masih bocah Ibaratnya tau lagu Nika Ardila kan Nah makanya kita mau reaksiin Betran Betro Putra Onsu nyanyiin Lagu Nika Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan Oh Soalnya lagu ini auto nyanyi semua kan Ya Sabar dulu Hehehe Enak banget gitu ya Hintar banget ya wanya ini Bukannya 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 Tetap ada cengkoknya ya Sari ku mencoba Namun ku gagal lagi Tetap ada cengkoknya ya Iya Dia nih Soalnya main rasa tuh Uh Mungkin nasib ini Surat tantanganmu Harus nampak aja Harus tabah Enak gitu Mencari Enak banget Tengokan Sudah Enak banget Bener kan gue bilang Minyak Aduh. Sekebat. Kan? Bridging di dalamnya udah jadi ngeran. Baru aja tadi mau baper-baperan. Kan jadi baper. Ternyata dikoplayan. Jadi asli kita juga. Jangan. Asli. Mantap. Improbenya dapet. Ya dapet banget. Aduh. Ada cengkoknya pula di ujungnya. Aduh. Aduh. Darikan matanya. Aduh. Gila ini. Gila ini. Genit gitu matanya. Malam malam aku sendiri. Enak nengat. Malam aku sendiri. Lembaknya itu ya. Ya. Dan berciptamu lagi. Oh. Oh. Body language nya. Dia tuh makin enjoy banget ya. Body language nya tuh enak banget. Aduh. 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 Cepat. 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 Aduh. Ini bocah. Eh bocah lagi. Cepat. 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 Menerbaan hidupku. Cepat. 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 Ehh jurinya pada joget-joget. Cepat. Bener aku bilang kan. Kalau orang udah ingin lagu ini. Pasti yang lain penonton semua auto ikut nyanyi. Auto nyanyi. Kalau lagi dikumpul juga auto joget jadi. Iya, makin asik. Enak banget sih, soalnya ngajak. Aku suka deh ini. Iya, body language-nya. Ngajak untuk berjoget. Asik! Joget! Mantep! Joget! Terima kasih! Satu rap doang, doang. Mantep, mantep, mantep. Aduh, enjoy banget ya. Awalnya tadi kita ngira kan bakal lagu... Mungkin... Slow ya Pak, si Gersi beneran ya. Gersi aslinya. Gersi baper gitu ya. Dipikirin tuh awal-awal tadi, aduh baper nih. Ini enak banget rasanya gitu kan. Janganlah mendengar manisnya kata... Eh, tuh di katanya tuh. Kata rasanya di bagian kata itu enak banget. Ini tuh pintar banget kayak mainin... Istilahnya kan... Kalau aku pernah denger ini... Ya umum kayak misalnya... Meskipun kita gak terlalu... Bisa menjiwain. Iya. Tapi kayak... Kalimat penekanan di kata... Itu bisa bikin kita baper. Nah... Ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita tekankan lagi. Tekankan lagi. Di baris-baris itu kan. Di baris lagu itu. Kata yang mana yang mau kita tekankan. Dan aku sering banget... Onyo nyanyi ini... Aku denger... Dia tuh pintar banget... Nyari tempat gitu ya. Penekanan di kata itu tuh... Bener sih. Sering banget sih memang kita temuin... Kalau Onyo itu... Ada satu kata atau beberapa kata... Dalam satu baris itu dia... Tekanin gitu. Entah dilebutin... Atau diperkeras sama dia. Nah itu dia. Jadi... Rasanya itu kalau lagunya memang butuh keras... Dia kerasin. Nah kalau kayak tadi... Kata itu dimainin nomornya... Enak banget. Itu refleks sama mereka. Langsung... Kasanya dapet. Di bagian situ. Itu baru pertama loh. Masih banyak lagi. Tadi belum improvisasi. Iya memang. Dan aku lihat tuh... Onyo ini... Setiap kali nyanyi aku denger Onyo ini... Gak pernah kalah sama musik gak sih? Bener banget. Suara dia itu tetap di atas gitu. Makanya di atas itu... Gak ketutupan sama musik. Gak tertilep sama hebohnya musik gitu. Iya bener. Kadang tuh kadang... Biarpun orang soundnya pintar banget ini. Cuma kadang suara kita tuh... Agak ketila. Terlalu treble lah. Atau... Bassnya kegirian lah suara kita. Nah... Onyo ini pas. Aku bilangin. Kayaknya di tenggorokannya tuh ada mixernya. Otomatis kayak gitu. Ada orang yang ditegorkan tuh kayak mixer. Bener banget. Di microphone tuh jadi lebih enak lagi. Ada yang kayak gitu. Iya ada yang kayak gitu. Kayaknya tipe Onyo ini... Yang pake... Kita rekaman sekalipun... Belum di apa-apa. Itu udah enak suaranya. Iya ada tipenya kayaknya... Suara yang ada mixernya ya. Kalau aku bilang ya. Terus... Improvisasinya tadi... Mahau. Itu enak banget. Improvisasinya Onyo yang tadi. Terus masuk di koplo. Itu... Auto goyang. Badannya sih Onyo sih sebenernya itu. Aduh ngajak banget ya. Udah begini. Body language-nya Onyo itu ngajakin goyang. Karena dia bergoyang dengan asik dan santai. Jadi yang nonton itu ikut goyang juga. Otomatis. Ada orang yang badannya goyang. Tapi kita kelihatan ya. Body language-nya itu kayak nggak ngajak. Kayak nggak ngajak. Cuma goyang aja. Iya kan. Tapi dia bener-bener enjoy dan ngajak banget. Iya. Udah lagu ini famous banget. Bukan lagi. Ditambah Onyo ngebawainya dengan goyangnya. Dengan santai dan enjoy. Iya bener. Jadi ngajak yang juri-juri itu pada nyanyi dan goyang juga. Semuanya. Auto bergoyang dan bernyanyi. Suka banget ya. Pas bagian Onyo yang jogetnya gimana tadi. Tadi pokoknya dia pasti narik gini. Goyang apa? Goyang apa? Goyang sinyo ya? Kalau nggak salah ya. Namanya BXB ya. Iya kalau nggak salah. BXB ngomong sama aku itu goyang sinyo. Namanya. Dia tuh udah pintar banget. Enak banget. Iya. Soalnya waktu aku ngereaksiin video dia duit sama Mak Esa Ima. Nyanyi lagu Cinta Kita kan dikukulin juga tuh. Iya. Joget itu tuh nggak selulus sekarang. Sekarang udah lulus banget. Aduh. Kalau sekarang udah. Udah hatam goyangnya. Hatam banget sih. Kalau sekarang Onyo cengkoknya. Iya. Makin oke ya kan. Dan yang pasti sih mukanya Onyo tetap enjoy. Dan tetap santai. Dan tetap charming ya. Iya. Gila dia tepat. Yang ngelirik ke kamera dengan buka kerennya. Iya. Kalau istilahnya. Kalau aku bilang itu mata genit. Iya kan. Mata genit gitu. Mata genit ya itu Onyo. Onyo genit. Tambah pingsan. Itu BXB ngerti. Ini bintang kehidupan. Aku baru pertama kali dengar Onyo yang nye lagu ini. Iya bener. Dan aku juga auto goyang. Dan aku seneng banget dengar lagu ini. Banyak sih udah versi koplo lagu ini. Cuma. I love sih versi Onyo ini. Tadi awalnya udah slow. Udah bikin baper. Terus dibikin koplo. Iya. Bikin ngajak kita untuk bergoyang dan bernyanyi bareng. Pokoknya. Keren banget. Ya. Itulah tadi reaksi kita ngeliatin videonya Onyo. Nyanyi lagu bintang kehidupan. Lagu sang legend kita. Almarhum. Mika Adila. Jadi jangan lupa. Terus dukung channel aku dengan cara. Subscribe channel Aduh TV. Dan loncengnya. Dan nyalain. Juga share ke semua sosial media kamu. Yeaaah. Dan jangan lupa juga buat mampir ke channelnya. Raiga dan Lidra. Ada video baru. Ada video baru dari Raiga. Raiga dan Lidra. Yang belum subrek di subrek ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.